Intro Jajaran Satres Krim Polsek Meral berhasil mengamankan dua tersangka kasus tindak pidana pencurian dimana kedua tersangka kakak beradik tersebut merupakan residivis pada kasus yang sama pada beberapa tahun yang lalu Berawal ketika pada 9 Januari 2019, anggota Satres Krim Polsek Meral berhasil meringkus tersangka pencurian di PT China Communication Construction Indonesia yang beralamat di Jalan Legend Suprapto No. 91, Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun Di sela-sela press release hasil penindakan pencurian, Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 363 ayat 1 KUHP Kejadian sendiri terjadi pada tanggal 5 Januari 2019 dan korban mengalami kerugian sebesar 871 juta rupiah Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 KUHP Hidana Kerugian yang dialami sekitar 871 juta rupiah Ini karyawan swasta tinggal di air Kecamatan Karimun, Kapolres Karimun Sementara itu kedua tersangka IC dan DS telah mengakui seluruh perbuatannya dan dari pengakuan tersangka, masing-masing telah diberikan imbalan sebesar 700 ribu rupiah kepada seseorang yang telah menyuruh mereka Saya cuma ngikut aja Ikut? Saya cuma ngikut, saya tak tahu apa-apa Jadi yang aja? Baru sekali ini? Saya mendapatkan kunci dari teman saya Dari teman? Iya Temannya siapa? Yang dapat Yang kerja apa? Itu rencana barang-barang ini mau dijual kemana? Tak tahu bang, ini tak tahu barang ini apa yang diambil ini tak tahu Tak tahu itu semua yang kayaknya Ini dokumen Tiongpang kita tahu gak? Tak tahu bang Tak tahu, domen Cina ini gak tahu Hingga saat ini para tersangka berikut seluruh barang bukti masih ditahan di Mapol Sekmeral guna penyelidikan lebih lanjut Serta para tersangka akan dijerat dengan pidana penjara hingga 5 tahun hukuman kurungan Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan